musik assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat siang semuanya selamat berjumpa lagi bersama saya Kang Asyid channel oke teman-teman kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat perkembangan tol bocimi ini tepatnya saya berada di daerah kampung suang desa sundawenang kecamatan parung kuda kabupaten sukabumi ini disini tepatnya nantinya akan berdiri gerbang tol bocimi seksi 2 namun sampai saat ini pengerjaannya masih terbengkalai kita lihat ini area inilah yang akan dijadikan nantinya gerbang tol bocimi tahun 2020 oke kita langsung saja ke penelusurannya agar lebih jelas lagi ya sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like komen dan subscribe agar anda mendapatkan notifikasi terbaru dan mendapatkan update perkembangan tol bocimi tahun 2020 terbaru dari saya oke langsung saja ke penelusurannya oke teman-teman inilah daerah kampung suang desa sundawenang kecamatan parung kuda kabupaten sukabumi nah disinilah nantinya akan dibangun gerbang tol bocimi seksi 2 tahun 2020 ya nah disini cuman kita lihat ini daerah ini masih tetap belum terbengkalai ya nah di atas sana itu sudah mulai dikerjakan untuk jalan tolnya tapi untuk gerbangnya ini masih keadaan seperti ini nah oke nah daerah ililah nantinya yang akan menjadi akses keluar masuknya mobil di jalan tol bocimi ya nah ini di atas ini adalah PT Promet Indonesia ya yang berada di daerah parung kuda ini yang di sebelah sana itu adalah kampung Pangadegan oke teman-teman kita lihat nah itu jalan tolnya di atas sudah dalam keadaan pengerjaan ya terus-menerus dikerjakan tapi untuk gerbang tolnya masih seperti ini keadaannya oke teman-teman ini kali ini saya mengambil angle di tempat yang lainnya ya ini tetap masih di area gerbang tol bocimi seksi 2 di area parung kuda seperti ini ya keadaannya masih belum di apa-apa ya masih ditumbuhi lahan gambut ya dan dengar-dengar ini tanahnya pun masih dalam keadaan masa-masa pembebasan ya kita lihat terus ini ini area nya masih seperti ini ya teman-teman oke ini warga lalu lalang disini masih lalu lalang karena ini masih ada akses warga disini ya yaitu di kampung sebelah sana nah itu adalah kampung Pangadegan mungkin segitu saja dulu dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk anda khususnya bagi anda yang sedang mencari informasi tentang jalan tol bocimi tahun 2020 mungkin segini saja sampai jumpa di video berikutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati